Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan fokus grup discussion atau FGD yang bertajuk menyiapkan masyarakat Jakarta menghadapi analog switch-up 2022 digraha mental spiritual Tanah Abang Jakarta. Dalam acara tersebut hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua KPID Jakarta Kawian dan Ketua Asosiasi Televisi Digital Seluruh Indonesia Eris Munandar. Menurut Riza Patria, digitalisasi penyiaran menjadi sebuah solusi untuk mengatasi keterbatasan dan tidak efesiennya penyiaran analog. Untuk itu, Wakil Gubernur DKI tersebut mengaku siap penyambut hadirnya digitalisasi penyiaran Indonesia terutama di DKI Jakarta. Kita menyiapkan masyarakat untuk siap memasuki analog switch-up pada tahun 2022. Beberapa negara termasuk di ASEAN seperti Malaysia, Korea, dan sebagainya sudah jauh. Beberapa tahun yang lalu mudah-mudahan Indonesia, Jakarta utamanya di tahun 2022 kita akan siap memasuki era televisi digital. Sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan suara yang lebih jernih, gambar yang lebih baik, tapi pilihan-pilihan siaran yang lebih beragam dan tentu lebih murah. Pada tahun 2022 nanti, TV Digital sudah tidak bisa ditangkap lagi siarannya. Kami berharap tidak ada masyarakat di DKI Jakarta musuhnya yang tidak bisa menangkap siaran televisi, tidak bisa memperoleh informasi dari televisi, tidak bisa menyaksikan hiburan dari televisi, hanya gara-gara televisinya masih tabung, hanya gara-gara faktor ekonomi. Oleh karena itu, KPID DKI Jakarta berharap agar pemerintah memfasilitasi mereka. Sementara itu terkait dengan persiapan ASEAN 2022, KPID DKI Jakarta juga akan melakukan sosialisasi tentang penyiaran digital ke berbagai wilayah di Jakarta dengan menggandeng sejumlah stakeholder seperti ATVSI atau Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, HTSDI, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, serta lembaga penyiaran. Tim Liputan, Badar TV.